Halo, ketemu lagi dengan saya Adi Chandra di channel kami di Mr. Basset di Telling Jakarta channelnya seperti biasa kami menceritakan keseharian kami di workshop kami untuk melakukan magic di mobil-mobil yang masuk kemari mudah-mudahan mobil kalian adalah yang berikutnya kali ini kita ada pengerjaan premium nano ceramic coating untuk satu unit Toyota Alphard kondisinya bisa dibilang masih bagus banget sekarang kita lagi tahap pengerjaan coatingnya nah ini ada bagian pengelapan tadi coatingnya udah dioles mari kita lihat dari dekat nah itu sekarang kita lagi melakukan pengelapan oke mari nah ini kok bajunya ada yang beda ini kalau hari Sabtu disini bebas boleh pakai kaos boleh pakai seragam yang biasa tapi kalau hari biasa wajib pakai seragam nah ini seperti kita lihat panel yang udah bersih itu kita lapisi dengan cairan proteksi yaitu nano ceramic coating supaya lebih awet mari kita coba tanya-tanya nih kamu udah berapa lama di business ini? 5 tahunan lah 5 tahunan oke terus sekarang udah bisa coating? udah oke coating ini sebenarnya mudah apa? susah sih? susah sih harus teliti gak boleh kelewatan gitu tapi susah coatingnya atau susah persiapannya? sama-sama susah sama-sama susah sama-sama susah ada tingkat kesulitannya sendiri ya? iya nah menurut lo apa yang paling penting tahapan apa yang paling penting pada waktu kita melakukan coating ini? pemolesan sama pengelapan sih pemolesan dan pengelapan nah kalau pemolesannya jelek juga hasil coatingnya pasti jelek kalau pemolesannya jelek pasti jelek oke oke menurut lo ngerjain Alphard tuh susah apa gampang? susah entah ampun masa? iya gede gede misalnya panelnya sama catnya lembek catnya lembek? iya kalau dilap tuh pasti baret harus sabar lah oh tapi catnya gak keras ya enggak oke sekarang kita ke bagian pengelapan coba lihat sini mereka kan udah tanggung dulu ditanyain kamu udah berapa lama ikut detailing? saya udah 2 tahun udah 2 tahun menurut kamu hal yang paling susah itu dalam detailing ini apa? lihat di sini dong menghilangkan baret-baret yang dalam oh menghilangkan baret dalam berarti itu butuh pemolesan yang berulang-ulang ya? berulang-ulang kita harus teliti tapi di sini lampunya kejem terus tajem banget di sini jadi baret-baret tipi pun kelihatan dia terus masuk moleknya yang tukang periksaannya kejem juga gak? kan periksaannya kejem kayak mama tiri ini mama tiri kayak mama tiri ya nah habis ini akan kita tanya yang periksa juga ini yang lagi videoin nah terus ini kenapa harus pake lampu sih ngelapin? biar lebih detail gak ada yang ketinggalan loadingnya oh gitu kalau ketinggalan gimana? hasilnya gak maksimal nanti hasilnya gak maksimal iya udah berapa lama ngikut di detailing? udah hampir 4 tahun hampir 4 tahun ya? iya udah nikah mas? atau masih jomblo? alhamdulillah udah wah hebat terus sekarang kita tanya sama yang videoin oke sekarang kita tanya sama si mama tiri iya dak oke udah berapa lama ngikut di business detailing? kurang lebih 6 tahun ya? dari 2015 ya? iya kurang lebih jadi ini waktu saya baru buka di Haji Nawi dia adalah orang pertama yang saya rekrut nah terus kan setelah bertahun-tahun belajar dia masih terus belajar tapi kita makin tahu apa aja sih yang harus kita periksa kembali pada waktu pengecekan akhir terus gimana trik-triknya supaya ngerjain lebih cepat nah sekarang kita tanya langsung sama orangnya kira-kira apa sih yang dia perhatikan pada waktu pemeriksaan akhir? waktu sebelum masuk coating itu kita kan mulai ini nih ya melihat olesan awal kita itu kira-kira udah bagus atau belum kalau misalkan masih ada yang kurang kita coba perbaiki lagi baru kalau udah rapi semua baru kita melakukan base coat berarti inti bagian pentingnya bukan di pemeriksaan akhir sebenarnya tapi pada waktu sebelum kita melakukan coating itu harus diperiksa juga nah ini Mama Tiri yang memeriksa di sini biasanya jadi misalnya ada bagian yang masih harus dikoreksi seperti sebelum kita melakukan base coat ya kita koreksi dulu nah terus pas jalan koreksi pertama juga sambil diperhatikan oh ini baretnya gak bisa hilang ini ada baret yang bisa dihilangkan dengan melakukan pemolesan lagi ya seperti itu nah terus pada waktu akhir itu hal apa yang harus kita perhatikan akhir coating ya air coating itu kita ngecek per panelnya ada yang ketinggalan ke coatingnya gitu kan kita benerin lagi terus kisih-kisihnya kita bersihin debu-debunya kita hilangin kan ya seluruhannya lah kita bersihin seluruhannya dibersihin make sure gak ada yang ketinggalan ya seperti itu hal yang kita lakukan di workshop kami memastikan mobil yang masuk ke sini itu dikerjakan dengan baik dan teliti dengan beberapa kali pemeriksaan sebelum dilanjutkan ke grip berikutnya nah seperti ini kita lagi melakukan coating ada yang melakukan pengelapan dan ada juga yang supervisi siapa tahu ada kesalahan atau bagian-bagian yang terlewat kurang lebih seperti itu ingin tahu awalnya seperti apa saksikan terus video kami dan jangan lupa buat yang belum subscribe di subscribe dulu oke mari kita langsung saksikan proses pengerjaan dari awal selamat menikmati 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 bonding dan lebih menempel oke di ruangan ini kondisi mobil sudah hampir sempurna target kami sudah hampir tercapai bare-bare halusnya sudah hilang glossnya sudah mencapai yang kita mau lalu kita lanjutkan dengan melapisi nano ceramic coating oke nano ceramic coating ini di tempat kami bergaransi 2 tahun gak bosan-bosan saya menyampaikan aturan garansi yang ada di tempat kami jadi once kita melakukan premium nanoceramic coating di tempat kami berarti Anda mendapatkan membership 2 tahun untuk melakukan detailing ulang Anda hanya perlu membayar maintenance untuk melakukan detailing ulang selama waktu 2 tahun tanpa ada batasan berapa kali jadi Anda bebas, mau 3 bulan sekali mau 6 bulan sekali, 8 bulan sekali mobil Anda akan mencapai kondisi maksimal selama 2 tahun itu, tapi setelah 2 tahun ya mungkin harus coating ulang kalau Anda masih ingin mobilnya dipakai lama oke, mari kita saksikan setelah mobil ini selesai semua mari kita lihat sama-sama kondisinya seperti apa tapi itu berarti juga kita sudah sampai di akhir video buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe di like dan di share ke siapa tahu ada teman atau saudara yang membutuhkan saya Adi Chandra mohon pamit dulu salam auto detailing selamat menikmati 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 selamat menikmati